Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, saya Dina Ramdan Triana Nah, di kesempatan kali ini saya bakalan membahas salah satu semi-carrier teman-teman Dan semi-carrier ini New Arifal ya, dari Ariotur Gear Setelah si series Atmos 40 liter dan series Toba 40 liter sekian lama menghilang Dan belum ready stock lagi Jadi ada pengganti dari si semi-carrier Atmos dan Toba Yaitu semi-carrier series Kelly Muto Kelly Muto atau Kelly Muto ya teman-teman Nah, ada di belakang saya untuk si series Kelly Muto-nya Nanti bakalan saya review dari bagian bahan Terus kompartemen Terus di bagian back system Dan untuk harga dan bahan ya teman-teman Jadi buat teman-teman jangan sampai di-skip videonya Dan jika nanti video saya bermanfaat Silahkan di-share ke teman-teman kalian Barangkali ada teman-teman yang lagi cari carrier yang ukurannya 40 liter Oke, kita langsung aja ya teman-teman Ke pokok pembahasan dari si semi-carrier Kelly Muto 40 liter Nah, ini untuk bentuk dari tas semi-carrier-nya ya teman-teman Nah, ini bagian depan Bagian depan kita buat dulu beberapa klip ya Nah, ini di bagian pinggir Bagian belakang Bagian back system Bagian hip belt Nah, kita langsung aja ya teman-teman Sudah membahas dari si semi-carrier Kelly Muto ini Nah, untuk si semi-carrier Kelly Muto ini Dia berukuran 40 liter teman-teman Jadi teman-teman yang lagi nyari semi-carrier ukuran 40 liter Si seri Kelly Muto ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman Kita bahas dulu dari bahan Dia bahannya pakai polyester teman-teman Dia bahannya pakai polyester Kita langsung bahas di bagian depan Di bagian depan disini disediakan saku penyimpanan ya Disini ada saku penyimpanan ukurannya nggak terlalu besar Teman-teman bisa menyimpan barang-barang kecil di bagian depan sini Di bagian depan sini ya teman-teman Teman-teman bisa menyimpan barang-barang kecil di area depan Nah, terus untuk di bagian samping sebelah kiri dan kanan Nah, disini ada strap kompresi teman-teman Disini ada strap kompresi di bagian bawah dan di bagian atas Sudah disediakan strap kompresi Dan saku penyimpanan ya teman-teman Disini sudah disediakan saku penyimpanan Disini sudah ada saku penyimpanan ya teman-teman Teman-teman bisa menyimpan botol minum Ataupun frame tenda Kalau teman-teman mau menyimpan tenda di carrier kelimutu 40 liter ini Nah, untuk bahan sampingnya dia pakai mesh ya teman-teman Dia elastis Tapi cukup kuat juga Asalkan ketika teman-teman mau menyimpan barang di saku bagian pinggir Untuk bagian depannya itu jangan yang tajam atau runcing ya Bisa merusak bagian saku Nah, kita lanjut ke bagian bawah Nah, untuk si semi carrier ini dia udah ada quick access ya teman-teman Nah, disini sudah ada quick access untuk si semi carrier-nya Nanti bakalan saya ambil yang masih kosong Jadi yang nggak ada isiannya kayak gini Biar teman-teman bisa ngeliat lebih maksimal ngeliatnya ya Ntar saya ambil dulu Nah, ini untuk carrier yang kosongnya Jadi teman-teman bisa maksimal nanti ngeliatnya Nah, ini untuk di bagian quick access Nah, nanti kita bongkar bagian quick access-nya Nah, disini sudah ada quick access ya teman-teman Disini sudah ada quick access teman-teman Jadi teman-teman disini bisa dijadikan dua bagian ya Untuk si semi carrier ini Nah, yang di bagian bawah ini teman-teman bisa membawa tenda Menyimpan tenda ya Menyimpan tenda ataupun sleeping bag ya Di bagian bawah sini Jadi teman-teman nggak usah ngebongkar bagian atas Terus tinggal buka aja yang area bagian bawah Dan terus untuk penyekatnya disini dia pakai tali serut kayak gini teman-teman Dia pakai tali serut Nah, jadi teman-teman ketika mau Membagi dua bagian carriernya Teman-teman tinggal ditarik aja Ini pakai tali serut ya teman-teman Ini pakai tali serut Nah, kayak gini aja Sudah, ini bisa jadi dua bagian ya Bagian atas dan bagian bawah Nah, disini bisa banget ya teman-teman Jadi, ini udah ada quick accessnya Jadi, yang teman-teman yang biasa Bawa tenda ataupun carrier Di bagian bawah teman-teman Udah nggak perlu repot lagi Ngeluarin barang-barang yang ada di bagian atas Untuk ngambil yang bagian bawah teman-teman Nah, oke Kita lanjut lagi Seperti biasa Kayak carrier-carrier pada umumnya Sudah disediakan tempat untuk menyimpan tracking pole teman-teman Disini sudah disediakan tempat untuk menyimpan tracking pole Nah, untuk bagian depan udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman Nggak ada kompartemen ataupun saku-saku lagi Selain yang di pinggir kiri dan kanan Dan di bagian depan sini Nah, kita langsung ke bagian toplet Di bagian atas Seperti pada carrier-carrier pada umumnya Untuk si carrier di bagian toplet Sudah disediakan saku ya Disini sudah disediakan saku Dan lumayan cukup tebal Lumayan cukup tebal Lumayan cukup luas Teman-teman bisa menyimpan seperti Apa namanya tuh Jas hujan Terus ketiga K Atau barang-barang yang emang sifatnya urgensi Bisa dikeluarkan dengan secepat mungkin Teman-teman bisa disimpan di paling atas Di bagian toplet ya Jadi memudahkan teman-teman ketika Mau menggunakannya ya Dalam keadaan darurat Nah, terus di bagian dalam topletnya Disini sudah disediakan juga Ada saku teman-teman Sudah ada saku penyimpanan juga Dan untuk bahannya Dia pakai jala puring ya Untuk yang saku bagian dalam Ini di bagian toplet ya Di bagian penutupnya Nah, di bagian toplet sudah Kita lanjut ke bagian kompartemen utama Nah, teman-teman Di bagian kompartemen utama Ini Disini gak ada Organizer apapun Selain tempat menyimpan Waterblader ya Disini sudah ada disediakan Tempat untuk menyimpan waterblader Nah, ini sudah ada tempatnya Disini teman-teman bisa menyimpan Waterblader Terus disini sudah disediakan juga Gantungan untuk menggantungkan waterblader Yang teman-teman bawa Dan sudah ada jalur Untuk teman-teman mengeluarkan Selangnya ya Selang waterblader Ada disisi sebelah kiri dari carrier Oke, lanjut Kita ke bagian belakang dari carrier Nah, kita ganti dulu Kita ambil Nah, ini untuk di bagian belakang Dari si carrier ya Dari si semi carrier Kelimutu Untuk bagian belakang disini Nah Dia pakai bahan Untuk back systemnya Dia pakai jaring ya teman-teman Dia pakai jaring Ini dipastikan nyaman banget Ketika teman-teman menggunakan si Semi carrier ini Nah, karena disini air flow-nya Atau sirkulasi udara di bagian belakang Itu bakalan nyaman banget Dan ini gak bakalan Cepat capek di area punggung ya teman-teman Ketika teman-teman menggunakan yang back systemnya Sistem jaring kayak gini Nah, dan untuk frame-nya Nah, ini ada hitam ini Nah, ini frame ya teman-teman Ini frame yang melengkung ini Ini elastis banget Ini bakalan nyaman banget Ketika teman-teman menggunakan si semi carrier ini Meskipun Beban yang ada di dalam carrier ini Lumayan cukup berat ya Terus untuk di bagian sini Nah, di bagian area Di bawah leher Nah, disini dikasih busa ya Tetap dikasih busa Nah, agar ketika digendong Ini masih tetap nyaman ya teman-teman Ini busanya tebal teman-teman Disini busanya tebal Terus untuk di bagian shoulder strap Nah, disini shoulder strap teman-teman Disini dikasih busa lumayan tebal Gak terlalu tebal, gak terlalu tipis Menurut saya ini cukup banget teman-teman Terus ada tempat untuk Menyimpan Untuk menggantungkan si Selang water blader ya Disini teman-teman Terus di bagian Disini Di bagian strap stabilizer Disini sudah disediakan Strap stabilizer dan Dibekali dengan Fluid ya Nah, ini sangat berguna sekali Ketika dalam keadaan darurat ya Si fluid ini Jadi bisa digunain sama teman-teman Ketika teman-teman menghadapi Situasi yang Urgent Bisa dimanfaatkan Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Terus kita lanjut ke bagian Hip belt Di bagian hip belt disini Busanya Lumayan tebal Untuk di bagian hip belt teman-teman Nah, dan disini sudah disediakan juga Kantong atau saku ya Di bagian kiri dan kanan Disini sudah disediakan juga Nah, disini ada Ada sakunya juga Dan pengamannya Dia memakai Resleting Teman-teman Dan untuk di bagian bakalnya Dia dikasih bakalnya Yang lumayan cukup besar Dan yang satu lagi Di bagian bawah Nah Si Semi carrier kelimut ini Sudah dilengkapi dengan rain cover Sudah dilengkapi dengan rain cover Jadi teman-teman Udah gak perlu lagi Repot-repot Cari rain cover Ketika teman-teman Membeli produk tas Dari area outdoor gear Karena sudah include Dengan rain cover Nah, ini untuk rain covernya Ada di bagian bawah Ya, teman-teman Tadi beberapa review singkat Dari si Semi carrier kelimutu 40 liter Buat teman-teman Yang lagi cari Apa namanya tuh Semi carrier Dengan ukuran 40 liter Seri kelimutu ini Bisa menjadi salah satu rekomendasi Buat teman-teman Biasanya para pendaki wanita nih Yang cari carrier Yang memang ukurannya Gak terlalu besar Atau teman-teman Yang udah berubah Dari konsep yang konvensional Menjadi ultralight Nah, ini bisa dijadikan Salah satu carrier andalan ya Nah, buat dapetinnya gimana Teman-teman bisa langsung Ke arestore bawah batu Jalan bawah batu Nomor 168 Bandung Atau teman-teman bisa Ke marketplace Marketplace kesayangan kalian Nanti linknya Bakalan saya sematin Di kolom deskripsi Jadi teman-teman Ketika mau Membeli ini secara online Tinggal klik aja Linknya Terus teman-teman Atau yang kepengen Tanya-tanya dulu Seputar barang-barang Yang ada di arestore Buah batu ya Di arestore buah batu Khususnya Teman-teman bisa Nanti bertanya dulu Di instagram Nanti bakalan saya Share linknya Link Instagramnya arestore buah batu Nah, jadi buat teman-teman Langsung digerecepin aja Jangan sampai Ketinggalan Soalnya ini model baru juga Dari are outdoor gear Dan untuk harganya Hampir lupa Untuk harganya Dibanderol dengan harga 800 ribuan aja Teman-teman Si carrier Kelly mutu ini Jadi teman-teman Tinggal langsung aja Gas Ke arestore Terdekat di kota kalian Atau yang ada di Sekitaran Bandung Boleh teman-teman Merapat ke arestore buah batu Jalan buah batu Nomor 168 Bandung Atau teman-teman bisa Mampir ke website nya www.areoutdoorgear.co.id Teman-teman bisa ngecek Di sana banyak sekali Produk-produk terbaru Dari are outdoor gear Nah jadi Sekali lagi Teman-teman Yang lagi nyari Semi carrier Ukuran 40 liter Seri Kelly mutu ini Bisa menjadi Salah satu Rekomendasinya Ya teman-teman Jadi Ditunggu buat teman-teman Kehadirannya Di buah batu Mungkin cukup sekian dulu Review singkat Kalau teman-teman Ada yang Kepengen produk-produk Dari are outdoor gear Direview oleh saya Tinggal tinggalin jejak Aja di kolom komentar Buat permintaan teman-teman Yang belum saya Bikinkan videonya Mohon maaf Harap bersabar Nanti bakalan Saya Bikinkan videonya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Lestari Nah teman-teman Ini rekan saya Memakai Semi carrier Kalimutu 40 liter Dan Rekan saya ini Tingginya 170 cm Jadi teman-teman Bisa mengira-ngira Ketika teman-teman Mau membeli Secara online Boleh muter Nah Pelan-pelan dong Nah ini Bagian belakang Muter agak nyamping 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 Semi carrier Kalimutu 40 liter Di Gendong Nah jadi tinggal Klik Atau Teman-teman Ke arestore Terdekat Di kota kalian Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari